Halo terus me people, perkenalkan saya Alviwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo Di video pembelajar minggu kali ini, saya akan membahas salah satu topik atau lebih kebedah iklan ya Dan pada video kali ini yang akan dibahas yaitu iklan dari aqua atau air mineral kemasan yang sering kita jumpai di pasaran Seperti apa sih iklan aqua, langsung aja kita bahas di videonya Seperti yang teman-teman mungkin udah tau, kalau aqua tuh udah ada sejak dulu banget gitu ya Mungkin udah belasan bahkan puluhan tahun gitu ada di Indonesia Pastinya itu suatu perjalanan yang panjang untuk aqua bangun komunikasi dari brandnya gitu Nah aqua tuh menjadi salah satu brand yang komunikasi produknya tuh berhasil gitu Walaupun produknya tuh bersifat sangat generik atau produk yang sangat umum gitu Dia produk air kemasan doang tapi bisa kita brandingkan menjadi sesuatu yang memiliki value Mungkin kalau kita ingat aqua, kita pasti ingat air pegunungan gitu ya Atau air yang bisa buat kita sehat gitu, air yang murni gitu Nah itu merupakan salah satu komunikasi atau positioning yang dibangun sama aqua Untuk memposisikan brandnya tuh ada di mana gitu Aqua juga dalam strategi pemasarannya menggunakan teknik memonic device Atau seperti memory device ya di mana dia menggunakan tagline, jingle atau jinglet ya Yang lebih pendek dari jingle Untuk bisa menghantui calon konsumennya atau bisa membuat brandnya tuh bisa diingat Mungkin kalau teman-teman mendengar iklan aqua yang tereteteteteteteteteteteteteteteteteteteng Itu teman-teman tuh udah langsung ingat Aqua Karena emang Aqua itu menggunakan strategi memory tadi itu ya Untuk membuat brandnya bisa diingat Nah hal ini tuh bukan suatu perjalanan singkat buat Aqua gitu Perlunya konsistensi yang dilakukan oleh sebuah brand Agar brandnya tuh bisa ada di top of mind atau diingat banget sama calon konsumennya Mungkin salah satu campaign dari Aqua yang bisa dikatakan berhasil Adalah campaignnya yang ada Aqua Dimana Aqua menggarisbawahi bahwa kita bisa kehilangan konsentrasi Kalau kita kurang minum air putih gitu Disana di dalam campaignnya Aqua coba menunjukkan problem-problem Dimana kita kalau hilang konsentrasi Kayak kita bisa salah orang, kita bisa salah naik mobil Bahkan di campaignnya tuh ditunjukkan bahwa si cinta dalam film AADC tuh Salah milih rangga gitu karena dia hilang konsentrasi gitu Nah ini salah satu campaign Aqua yang sangat berhasil Sebenernya kunci lain kesuksesan Aqua as a market leader adalah Dia gak hanya ada di comfort zone-nya aja Dia terus berinovasi untuk bisa menggaet lebih banyak segmen dari konsumen gitu Secara market leader Aqua tuh mengeluarkan produk yaitu splash of fruit Dimana pada saat itu minuman rasa tuh minuman rasa gue sedang naik daun Dan Aqua sebagai market leader dia menangkap peluang itu Namun bisa dikatakan produk splash of fruit ini merupakan produk gagal dari Aqua gitu Kenapa sih bisa gagal padahal Aqua tuh udah jadi market leader gitu Harusnya easy peasy banget buat Aqua bisa mengeluarkan produk lainnya Mungkin dan secara campaign pun padahal Aqua of fruit ini udah sangat jelas banget gitu Dia menggunakan tagline dimana sensasi buah di dalam kemasan Lalu Aqua now featuring fruit gitu Dimana menggambarkan kalau Aqua tuh sekarang ada yang rasa-rasanya loh Tapi mungkin beberapa faktor yang menyebabkan produk ini gagal adalah Pertama produknya itu sendiri Karena produk ini sangat mirip dengan Aqua yang air mineral biasa gitu ya Mungkin faktor keduanya adalah Apa namanya Faktor keduanya mungkin faktor komunikasi Dimana Aqua kurang clear menyampaikan komunikasinya Dimana mungkin terlalu banyak tersirat gitu ya Sehingga audiens menangkapnya berbeda Dan yang ketiga adalah faktor psikologis Dimana di saat dia melihat brand Aqua tuh ya Dia udah pasti taunya ya air mineral yang biasa gitu Dia akan lebih memilih itu dibandingkan dia memilih yang ada rasanya gitu Mungkin itu sih kesalahan yang terjadi oleh Aqua Sehingga produk splash of fruit ini gagal Padahal Aqua sudah menjadi market leader gitu Mungkin itu saja Terima kasih